Pada video kali ini, kita bakal battle di antara airsoft, gel blaster, dart blaster. Mana yang paling seru? Pertama, ada airsoft Glock 17. Kedua, ada gel blaster Glock John Wick. Ketiga, ada dart blaster 1911. Ketiga pistol ini sama-sama terbuat dari plastik dan punya mekanisme yang sama. Menembak dengan tekanan udara yang dikokang. Perbedaannya ada pada peluru yang digunakan. Airsoft menggunakan BB 6mm yang terbuat dari plastik. Gel blaster menggunakan water gel 7mm yang terbuat dari air. Dart blaster menggunakan dart 7mm yang terbuat dari karet dan busa. Dan dilengkapi shell yang terbuat dari plastik. Kita bakal battle dengan tiga tes. Tes damage, tes akurasi, dan tes jarak. Kita mulai dengan tes damage dengan menembak kertas dan kaleng. Damagenya, dart blaster tembus 1. Gel blaster tidak tembus. Airsoft tembus 5. Yap, macet. Damagenya, dart blaster mulus. Gel blaster penyok tipis. Airsoft penyok brutal. Kedua, tes akurasi menembak kertas target. Kedua, tetap direst fugit. Lampu aja ketika. Kedua, tetap. Kedua, tetap. Kedua, tetap. ulu, trettabisi. Kedua, tetap. Kedua, tetap. Terima kasih. Hal bonuses, ten olacak kamu turbulent. Akurasinya dart blaster menyebar Gel blaster grouping di lingkar ketiga Airsoft grouping di lingkar kedua Terakhir kita tes jarak tembak Sejauh apa tembakannya Jaraknya dart blaster 5 meter Gel blaster 10 meter Airsoft 30 meter Kesimpulannya Airsoft pemenangnya Karena damagenya besar Akurasinya akurat Jarak tembaknya 30 meter Juara keduanya Gel blaster Karena damagenya besar Akurasinya bagus Jarak tembaknya 10 meter Juara ketiganya Dart blaster Karena damagenya kecil Akurasinya menyebar Jarak tembaknya 5 meter Dan beberapa tembakan Macet Dart blaster memiliki kelebihan Yaitu menggunakan sistem shell ejection Yang terlihat realistis Ketiga pistol ini memiliki kelebihan Dan kekurangannya masing-masing Tinggal pilih mana yang kamu suka Terima kasih telah menonton Terima kasih.